Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Rumah tangga adalah sebuah kelompok sosial tercil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak Setiap pasangan pasti mengharapkan kehidupan rumah tangga yang berjalan mulus Namun kenyataannya kehidupan rumah tangga tak selamanya harmonis dan romantis Ketika rumah tangga kita diberikan ujian, kita ingin curhat dan mencari solusi dengan orang lain Ketika rumah tangga kita diberikan kebahagiaan, kita pun ingin membagi dan memperlihatkan kebahagiaan Tersebut kepada orang lain Tapi Bunda, tak semua yang terjadi dalam rumah tangga harus diperlihatkan atau diceritakan kepada orang lain Bahkan banyak hal-hal dalam rumah tangga kita yang harus menjadi rahasia bagi suami, istri atau keluarga saja Karena ketika rahasia keluarga diceritakan kepada orang lain Itu akan menjadi aib bagi pasangan kita dan juga bagi anggota keluarga kita Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga rahasia rumah tangga? Nah Bang Melky, Bunda Nada, dan Bunda Lisa akan membahasnya pagi ini dalam program Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Salah Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi nih, sehat semuanya Alhamdulillah Cuma satu nih yang rada sedih nih Bunda Iya, kayaknya murung bang Iya Kenapa Bun? Kenapa Bun? Abis vaksin Nah iya beneran Maaf nih Bunda Bunda, Bund Kenapa sih Bunda? Sedih banget mukanya tuh Iya kenapa? Sedih banget itu Bunda ada masalah apa? Boleh diceritain ke kita? Rahasia Oh rahasia, kok pake bisik-bisik Kan rahasia Iya sih, raha dan sia ya Iya Bunda kalau umpamanya Bunda gak mau menceritakan masalahnya Bunda, Bunda boleh bertanya deh Silahkan, Bunda adalah penanyaan pertama pada pagi hari ini Ada pertanyaan mungkin? Ada Nah boleh Bunda Tapi ini dari mana ini Bang Melki? Ini dari mana semuanya nih? Dari Majlis Talin Cipinangwara Boleh sayangnya? Boleh Bunda Siapa namanya? Bunda Iis Bunda Iis Agak ini, serem ya? Bunda Iis boleh berdiri Bunda Iis Duduk saja ya Duduk saja ya, gak apa-apa ya Ini pertanyaan pertama Rohim juga ini dari Bunda Iis saja kita kasih ya Iya deh Boleh Bunda apa? Bunda, saya mau tanya Emang rahasia rumah tangga harus dijaga Terus, kalau boleh tahu apa sih dalilnya dalam Islam? Oh begitu Terima kasih Bagus! Ih, kaget Kaget Nice Nice, nice, nice Kenapa? Kaget, Neng Kan saya kagetinnya disitu Tapi soalnya kenceng Bang, kita jadi kaget beneran jadinya tuh Nah ini pas banget kan Karena di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat sama kehidupan kita Nah masalahnya Bunda Iis Iis Ini pas dengan Neng Iis Nama orang itu berubah-rubah Iya, Iis Bunda Iis Iis Berarti I-nya satu ya? Iya Dua dong Kan lagi galau Bang Galau nya Lagi galau Tema kali ini dari Bu Iis aja Iya Apa tuh temanya? Emangnya masalah rumah tangga boleh diceritain ke orang dalam Islam Atau cukup dipendam kita saja yang tahu Begitu kan? Iya betul Cakep Seperti biasa akan dijawab dengan Bunda Nada sama Bunda Lisa Iya Dan tidak lupa ada teman-teman kita Dari Arrohim 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 Gimana nih Bunda? Ada masalah rumah tangga sekarang nih temannya Jadi menjaga rahasia dalam rumah tangga Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi anzala sakina tafikulu bilmu'minin Li azdadu imanam ma'a imanihim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayu middin Bun Iya Udah Iya Udah lagi galau Lagi meneng Baik duduk dirian Mata berkaca-kaca Udah hampir mau dibacain ayat kursi Eh ternyata emang ada masalah Dalam rumah tangga Emang kita mesti iya nutupin rahasia dalam rumah tangga Dalam keluarga Apa itu dalilnya Masya Allah punya Al-Quran punya Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrohmanirrohim Allah Bunna libasun lakum wa antum libasun lahun Allah Al-aya sadaqallahul azim Kata Allah dalam Al-Quran An Perempuan adalah pakaian bagimu Dan begitu pun dirimu adalah pakaian bagi perempuan Apa sih fungsinya perempuan Imam Nawawi mengatakan untuk menutupi kekurangan Dalam kehidupan kita Menutupi apa yang menjadi aib dalam diri kita Ibu punya aib suami Jangan demen di umbar Umbar Pun demikian seorang suami Hak suami kepada istri Salah satunya adalah ketika Ada masalah istri tidak ditinggalkan Dan apabila istri punya kekurangan Tidak boleh di umbar Umbarkan Jadi dalam Islam begitu ketatnya kita untuk menjaga rahasia Dalam rumah tangga Apalagi yang mencakup Yang berkaitan dengan aib pasangan kita masing-masing Kita nih bias nikah baru gak sebulan Eh ternyata Ya Allah Kenapa itu ketiaknya Bulunya sampai 2 meter Waduh panjang ya bunda Bisa di keriting kalau itu mah ya Ya Aib-aib yang dapat memicu malunya seorang suami Ataupun demikian malunya seorang istri Maka itu hindari Karena apa Pasangan kita adalah pakaian untuk kita Kita perlu wajib untuk menjaga aurat kita Menghangatkan badan kita Dengan adanya pakaian tersebut Maka mudah-mudahan nih semuanya Aibnya bakal terjaga Insya Apalagi seorang istri yang soleha Ya Namanya perhiasan dunia yang paling indah adalah istri soleha Insya Allah Bunda Wih ini semangat nih Iya Lebih kasih lagu pada doa Siapa lagi yang mau nanya silahkan Iya Tentang masalah rumah tangga nih dalam Islam ini seperti apa Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Senih juga jadinya nih Iya Apa mau cerita juga Betul bunda Sebelumnya perkenalan diri nama saya Rohmah Iya Dari Majestalin Nasru Minallah Jipinang Muara Iya Begini bunda Bapernya mana bun Iya baper nih bunda Iya boleh Tarik banget Iya bunda Itu orang yang mau nanya apa malu-malu ya Iya Begini-begini dah jadinya Sedih bunda Oh sedih Sedih Saya punya permasalahan keluarga Iya Tapi Itu mic yang diputer-puter dan tercobrol Ada tisu Tisu mana tisu Tisu Bingung bunda Mau curhat sama siapa Kenapa kenapa eh Mau curhat sama Nangis beneran nih Iya bunda Takut takut memberikan beban ke orang tua Gitu juga ya sama mertua Gak enak gitu ya bunda Gak berani Apalagi sama temen-temen Katanya gak boleh ya Curhat masalah rumah tangga Jadi hatinya galau bunda Bagaimana ya bunda Bagaimana ya bunda Cara mengatasinya Biar hati ini lebih tenang Iya Bunda Itu aja mohon Penjelasannya Berikan masukan buat saya Biar hati ini lebih tenang Gak galau lagi Terima kasih bunda sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ini puter-puter bun Iya tenang Dalam Islam insyaallah Semua ada hikmahnya Dan ada solusinya Karena Islam itu Paduk cinta Kita jawab selera yang satu ini ya Oke Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan Ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda